Pemirsa Komisi 7 DPR RI mendukung Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam. Pertamina juga diharapkan semakin efisien dalam pengelolaan blok ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Komisi 7 DPR RI mendukung PT Pertamina mengelola penuh Blok Mahakam pada tahun 2018. Komisi 7 berharap Blok Mahakam dapat membawa manfaat sebesar-besarnya untuk negara. Merintah juga diharapkan lebih efisien dalam pengembangan Blok Mahakam ini. Ditemui usaha rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri ESDM Sudirman Said beserta jajarannya di gedung DPR baru-baru ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan keputusan pemerintah memberikan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur pada tahun 2018 benar-benar efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa mengabaikan kepentingan daerah. Inas menjelaskan proyek Blok Mahakam sudah sangat bagus di mana total INP yang mengebor gas bumi Blok Mahakam dan Pertamina yang menjual. Kedepan, bila telah dikelola penuh, dinilai akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Keuntungan di kita kan sebenarnya. Nah kenapa skema ini tidak digunakan juga kemarin di Donggis Noro. Walaupun karena kita menggunakan skema downstream, karena lebih menguntungkan, saya bukan masalah menguntungkan di cost recovery, tapi bagaimana keuntungan itu adanya di BUMN kita gitu loh. Nah harapan saya, bagaimana juga nanti kalau memang ini onsor di, jadinya onsor di masalah, lakukan skema yang sama dengan Mahakam dan bontangnya. Senada dengan Inas, anggota Komisi 7 DPR RI Dito Ganinduto, berharap Pertamina dalam waktu 2 tahun ke depan dapat mempersiapkan diri untuk mengelola Blok Mahakam agar negara dapat mengambil alih penuh hak pengelolaan gas bumi Blok Mahakam. Nah Blok Mahakam sendiri kelihatannya progresnya sudah bagus, sudah PSI-nya sudah ditandatang kepada Pertamina, dan total sendiri sudah memberikan suatu komitmen bahwa mereka akan tetap, apabila mereka harus menghitung komersialisasi, kalau mereka ternyata dalam komersialisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan pull out, menurut saya nggak apa-apa, Pertamina harus ambil alih 100%. Oleh karena itu, kita masih ada waktu 2 tahun, kita minta kepada Pertamina untuk benar-benar menyiapkan. Putri dan Mario TVR Parlemen melaporkan.